yo buruan substep gak usah banyak bacot let's go 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 yo guys come back balik lagi sama bonggomet yang pastinya apa kabar guys kalian hari ini semoga baik-baik saja sehat-sehat selalu dan yang sakit-sakit semoga disehatkan dan yang sehat makin disehatkan tidak sakit-sakit jadi hari ini kita bakal reaction time skidipi toilet lagi karena ada kemaren bang skidipi ingat lanjutin bang di video-video tuh banyak banget yang pada komentar seperti itu coy oke jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi skidipi toilet kemaren itu sampe di part kalo gak salah maren tuh belum 41 gue tuh kayaknya sih masih 39 kalo enggak 38 ya sampe tv gede nya tuh keluar coy ya nah disini tuh ternyata sudah sampe 50 jadi ada mungkin ada 9 part lagi yang baru disini gue udah skip di 16 menit karena disini yang terakhir gue liat jadi gue belum liat ke belakangnya ada apa-apa aja pokoknya yang terakhir itu skidipi toiletnya itu di invasi lagi atau diserang balik sama kameramen dan kameramennya dibantu sama speaker man speaker mannya dibantu sama tv man jadi tv man ini yang ngebantu menghancurkan semua skidipi toilet dan disini katanya banyak banget apa namanya kayak misteri-misteri disana coy ya jadi kalo kalian ada misteri-misteri apapun tentang skidipi toilet kalian komentar di bawah nanti gue bacain gue juga penasaran juga apa yang kalian tau tentang misteri skidipi toilet atau ya mungkin kayak misteri-misteri kok ini bisa kayak gini bisa kayak gini gitu coy ya oke kita langsung aja reaction skidipi toilet di part ke 40an ya let's go nah ini dia yang gue bilang cctv oh ini ini yang ini guys ya yang yang kerasukan pake skidipi kecil itu udah mampus kena tv man dia langsung meledak coy skidipi mampus oh iya wih oh s**t ini apa slender skidipi kayak slenderman bro tangannya kecil-kecil gitu tapi nyeremin coy nah ini tv man ya ini tv mannya coy langsung diserah lagi oh dia pake kacamata gak mempan kan dia pake kacamata gak mempan bro oh gara-gara pake kacamata dia jadi gak mempan untuk kena ini ya ultraviolet dari tv-nya ya kali ya mampus let's go tv man anjay bentar bentar kalian bisa liat gak bentar look at that ini gue baru liat lagi nih ada senjata dagger-daggeran coy di belakang-belakangnya kayak side gitu kayak buat apa ya side itu kayak apa celurit kayak celurit-celurit gitu coy anjay keren banget ada skinnya bro warna ungu bro itu dipake gak ya buat ngelawan dia mampus masanya pecah nah ini copyright ini guys mati dia oh ada roket mampus ada skribito teroris sama militer coy birudal bro gak mempan bro mampus wah ini really anjay ini gue gue ngefans sama yang tv ini sih dia bisa dia bisa bergabung sama audio bro mampus hancur gaming langsung wah ini masih kerasukan coy oh my god aduh ini gue dua duanya ngefans woy marah coy marah coy dia ada tanda marahnya coy wah apa nih ini apa nih tuh lagi dateng coy eh bentar 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 tadi gue kayak ngeliat orang deh anjay ini siapa coy eh sumpah ini sebelah kiri sini makanya tadi gue kayak ngeliat orang ini siapa guys nyantai banget coy di sepojok kiri presiden ga presiden ngumpet disini ya gila cuy lagi berantem gini dia ngapain disitu oh udah ga ada udah ga ada orang mampan ga mampan bro mampus pake roket pake jetpack bro uh kan dipake kan dipake senjatanya cuy gila 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 woy kuat banget gila dia bisa teleport lagi duuuu debat sih kuat 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 jagoan gue yang baru kuat banget deh mampus sampus mampus gila masih mengejar-kejaran cuy langsung teleport gila woy apaan ini anjir cermet ini toilet apa coy wah mampus mampus musuh coy malah ya oh tuh yang dimakan-makanin siap bro dia masuk ke perutnya dulu cuy wah udah apokali udah rusak perkotaannya coba deh keren banget bisa teleport-teleport kayak slender eh apa kayak enderman ini dia udah diupgrade bro mampus please mati kayak gue kesel banget ini emang ini dia anjir ditambahin tenaganya powernya yah yah wah jatuh berusak bro wut franco franco mampus mampus no no way dirasuki lagi kah bentar 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 fat banget loh presiden skribi itu loh gue kira bakal mati udah udah pake speaker gitu anjir masih gila sih tuh ada orang loh ada orang ini siapa dia sumpah ini siapa guys ini siapa guys komentar di bawah guys apakah nanti ada ini jalan-jalan orang yang tadi di yang gue bilang presiden jalan-jalan ini kayaknya dia dah soalnya gak ada orang lagi coy ini menurut orang tuh ada mukanya kacamata ini bukan bukan kameramen bukan bukan yang lain-lain bukan tv man siapa dia siapa dia siapa dia gue penasaran juga siapa dia damn siapa ya guys ya wah masih skribi masih banyak banget mampus pake sudut tanah coy mampus loh nice nice aduh ini apaan lagi anjir pake gergaji mesin bro kayak skribi ini tuh banyak banget upgrade tanah cuy yang presidennya aja di upgrade bisa punya jetpack gila sekalinya di upgrade gila-gilaan mereka cuy masih hidup masih hidup masih hidup bangke yang presiden itu gue paling benci dah hmm kena gergaji semangat tuh nih gergaji gergaji tuh anjir siapa ini cewek cuy ada ceweknya mampus tv man anjir sampe kebakar bro buat hipnotis terbakar oh oh wih wah mampus gantian dia yang di kontrol cuy wah gokil sih nih wah gokil imut banget cuy cewek ini cewek 100% lah oh kita dibawa ke labnya si cewek ini bro kameramen kameramen weh ternyata punya pangkalan tersendiri mereka bro baru baru punya pangkalan langsung diserang cuy diinvasi lagi sama skidibit anjay dragon udah kayak naga anjay wah 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 mampus wah pangkalan yang diserang bro wah gila sih gila sih gila gila weh weh ini siapa cuy oh di upgrade ini tv man ya anjay anjay kayak gundam cuy keren banget tor ga mempan bro sorry bro tor bro tor mampus bisa disembur balik wah gokil siapa yang bikin apa yang begini bro oh ditarik balik gila 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 ditarik balik gila anjay jadi pahlawan deh kayak tor bro damn damn oke jadi udah abis guys jadi itu dia kalian bisa liat gue sampe takjub banget disini nih ini cewek ga nih dia 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 meluk kita nih kita ulang ya kita ulang ya set ininya dia bisa mobile bisa ngerasukin skripy toilet kemampuannya ya yang gua yang gua tangkep ya dan dia bisa dan dia bisa juga oh ini ini kayaknya dia kayak ditarik gak sih guys jadi kita tuh kayak ditarik set kayak pake telekinesis nih kita gerak kita gerak kita gerak ya kan ke dia terus dia peluk terus kita dipindahin dia bisa telekinesis bisa juga teleportasi kita dikirim ke markasnya bro tapi yang gua bingung nih ya ini udah di markasnya kenapa bisa sampe ketahuan berarti ini emang ada pengkhianat di dalam markas ini menurut gua ya karena ini markas kan rahasia orang dia aja gak jalan guys harus sampe teleport si tv ini loh tetapi bisa ketahuan sama skripy toilet berarti kayaknya sih ada pengkhianat menurut gua disini tuh ada pengkhianat ya seori gua ada pengkhianat di kameraman ini yang membuat bisa ketahuan dan gua penasaran sama orang yang tadi ya yang gua bilang nih ini ini nih gua penasaran siapa dia sebenarnya coy nih siapa ini dia nih oh diliat-liat siapa dia siapa gua yakin banget orang yang sama sama yang di tadi yang lagi berantem guys nah ini nah ini orangnya sama banget tuh bentukannya sama nih pake jas ada putih-putihnya ada dasinya gua yakin banget sama ini dia sama itu coy oke jadi mungkin teori gua gitu ini mungkin karena dia nih peperangan nih karena orang ini ya dan dan menurut gua ada pengkhianat di markas CCTV-nya itu loh kenapa kita aja harus sampe di teleport tapi kenapa skripy toilet sampe tau tempat markas rahasia kita coy tempat rahasia si cctv oke jadi mungkin cukup sampe disini untuk video kali ini kalo kalian suka jangan lupa ketika tombol like dan kalo misalnya ada lanjutan-lanjutan dari skripy toilet tinggal komentar aja di video-video gua kalo ada yang baru nanti kita bakal bahas kita bakal reaction lagi oke jadi mungkin kita cukup sampe disini untuk video kali ini sampai next video sampai next video sampai next video bye-bye selamat menikmati